Dalam rupa manusia Nggak tahu Nabi Ibrahim kalau itu yang datang itu malekat Belegernya itu menungso Nggak tahu Tapi ketika kami adalah utusan Tuhan kepadamu Dari situlah dia mulai menampakkan auranya Ini bukan orang sembarangan Memang utusan Tuhan dalam rupa manusia Kayak begini juga datang kepada tokoh perempuan Dan itu diceritakan dalam Al-Quran Siapa? Sayyidah Mariam Dalam rupa manusia Sekali lagi Jibril, Mikael, Israfil Hal begitu juga diceritakan di sini Dalam kitabnya Yahudi Namanya juga disebutkan Tapi bukan disebut Jibril Disebut Gabriel Tidak disebut Mikael Tapi disebut Mikael Tidak disebut Israfil Tapi disebut Rafael Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan bagaimana Nabi Ibrahim menyeru dalam kebenaran Ada contohnya dalam Al-Quran Sekaligus menebar kebaikan Menebar kebaikan contohnya apa yang ada dalam Pribadi Nabi Ibrahim Ada yang bisa jawab Sampai kau terlalu serius sih Apa contoh konkretnya Dia menebar kebaikan Apa contoh konkretnya Ketika ada tamu Yang datang kepada dirinya Nabi Ibrahim tau gak tamu itu siapa Gak tau Yang dia lihat Yang dia lihat dengan kasat mata Itu seperti dirinya Manusia seperti dirinya Tapi Nabi Ibrahim gak kenal siapa mereka Yang datang itu Tapi karena dia selalu Berada dalam kebaikan Dia langsung Apa itu Bergegas-gegas Menyembelih ternak yang Dia punya Jadi yang terbaik yang dia punya itu Disuguhkan kepada tamunya Padahal ini orang asing Coba kalau sehariannya Bolo Dewi Kira-kira Yang dia suguhkan apa Pasti lebih dari itu Bolo Dewi Ini orang asing Orang asing yang dia gak kenal Tapi malah dia bergegas-gegas Menyembelih ternak terbaik yang dia punya Kemudian Disembelih Pada saat disuguhkan kepada tamunya Disitu dia seakan-akan Tidak bisa bergerak tubuhnya ini Karena begitu auranya itu beda Ternyata baru sadar ketika tamu itu mengatakan Kami utusan Tuhan Kepada Ternyata adalah Malaikat Jadi hati-hati Kalau ada gembel Kalau ada orang yang menurut kita ini Gak level dengan kita Hati-hati Bisa jadi itu malaikat yang sedang Nyamar Jangan sangka loh Malaikat itu pensiun Gak ada malaikat itu pensiun Ya kalau Nabi Ibrahim yang datang itu Kelasnya adalah malaikat Jibril Malaikat Mikail Memang betul ya Di dalam kitab tafsir Yang datang itu Tiga malaikat utama Dalam kitab tafsir Siapa itu? Jibril Mikail Isrofin Itu yang datang Dalam rupa manusia Gak tahu Nabi Ibrahim Kalau itu yang datang itu malaikat Belegernya itu menungso Gak tahu Tapi ketika Kami adalah utusan Tuhan Kepada mu Dari situlah dia mulai Menampakkan auranya Ini bukan orang sembarangan Memang utusan Tuhan dalam rupa Manusia Kayak begini juga datang kepada Topoh perempuan Dan itu diceritakan dalam Al-Quran Siapa? Sayyidah Mariam Dalam rupa manusia Sekali lagi Jibril Mikail Isrofil Hal begitu Juga diceritakan disini Dalam kitabnya Yahudi Namanya juga disebutkan Tapi bukan disebut Jibril Disebut Gabriel Tidak disebut Mikail Tapi disebut Mikhail Tidak disebut Isrofil Tapi disebut Rafael Jadi Gabriel Jadi Gabriel Mikhail Rafael Dalam rupa manusia Kalau begitu Ini dahsyat Oh dahsyat Tapi dari situlah Kita belajar Bahwa malaikat itu tidak pensiun Ya otomatis Tidak makan Tidak minum Ya tidak pensiun juga Jadi intinya begini Jangan kita ini Meremehkan orang Jangan kita ini Memandang rendah Orang Siapapun orang Karena kebiasaan kita ini Melihat orang itu dari apa Penampilan Casing Dan itu yang membuat kita ini celaka Terima kasih telah menonton